4.000 meter kubik kayu ilegal disita polisi di Sungai Mahakam, kawasan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nilai kayu diperkirakan 4,8 miliar rupiah. 1.200 batang kayu ilegal setara dengan 4.000 meter kubik disita Direkturat Polisi Perairan Bahar Kampori bersama Ditpolair Polda, Kalimantan Timur. Kayu ini berada di Sungai Mahakam, kawasan Kutai Kartanegara. Nilainya tak tanggung-tanggung, 4,8 miliar rupiah. Kayu bulat ini tidak dilengkapi dokumen sah dan dua orang telah ditangkap. Kita menemukan kayu rakit lok tidak berdokumen sekitar 300 batang. Di perairan Sungai Mahakam, Desa Sebulu, Dusun Serbaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari hasil pemeriksaan, pada saat itu ada dua orang yang menunggu, yaitu saudara R dan saudara S, yang saat ini kita tetapkan statusnya menjadi tersangka. Terkait dengan penangkapan sekitar 1.200 batang kayu lok dari barai skrip. Kemudian kalau dihitung-hitung dengan kerugian negara yang tadi disampaikan sekitar 4,8 miliar. Polisi kini masih memburu sejumlah pihak lainnya yang terlibat dalam kasus kayu ilegal ini. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan.